Bab 605, Salah Perhitungan Karena itu, dia sudah mengatur agar Ali dan yang lainnya bersembunyi di kota A, dan dia sedang dalam perjalanan untuk pergi menemui mereka. Setelah mereka berkumpul kembali, mereka akan menunggu keluarga Lin untuk menyerang. Namun, Sing He salah menghitung satu orang, yaitu Tong Yan. Dia tidak menyangka gadis itu akan begitu keras kepala dan mengejarnya atas nama keluarga Lin. Ahli waris kerajaan tetapi cukup bodoh untuk mencuci pakaian kotor orang lain. Itu, Sing He tidak berharap. Namun, Sing He akan mengetahui semua ini nanti. Asteris Ketika Sing He menyadari ada sesuatu yang salah, mobil itu sudah menyimpang jauh dari rute yang dialokasikan. Jalan ini tidak mengarah ke bandara, katanya kepada petugas keamanan di mobil. Pria itu menjawab dengan nada serius ini jalan pintas. Nonasia, jangan khawatir, kami akan mengirim Anda ke bandara dengan aman. Sing He merasa curiga tetapi dia tidak menyuarakannya. Bagaimanapun ini adalah orang-orang nyonya presiden, dia tidak punya alasan untuk melukainya. Namun, mobil itu semakin melenceng kepedesaan. Rumah presiden sudah cukup terisolasi, jauh dari kota tetapi bahkan setelah sekian lama, masih belum ada jejak aktivitas manusia di sekitar mereka. Kecurigaan Sing He bertambah besar ada yang tidak beres. Ketika dia berusaha diam-diam mengirim pesan SOS, dia ditemukan oleh keamanan terlatih. Nonasia, aku menyarankan kau untuk meletakkan teleponmu. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu, kata petugas keamanan dengan pandangan tajam. Sing He tidak terkejut dan bertanya dengan tenang apa yang sedang kau lakukan. Keamanan terkesan dengan reaksi tenangnya. Wanita ini memang berkarakter. Seseorang ingin bertemu denganmu, jadi kami akan membawamu padanya. Siapa wanita itu? Kau akan segera tahu. Sing He bisa mencoba tebakannya sendiri. Itu entah keluarga Lin atau Tong Yan, hanya saja mereka cukup kuat untuk membeli keamanan. Namun, mengejutkan baginya bahwa keamanan di rumah Presiden dapat dibeli. Sing He terlalu ceroboh. Namun, dia tidak bisa duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Sing He menekan dua kali dengan cepat pada teleponnya dan perangkat lunak triangulasi di dalamnya mengirimkan sinyal teleponnya. Pihak keamanan mengira wanita itu akan melanggar peringatannya dan membuat panggilan tetapi ketika pihak keamanan melihat bahwa dia hanya menyentuhnya, dia tidak melakukan apa-apa. Mobil itu segera tiba di tempat tujuan. Selain mobil yang diparkir, tidak ada yang lain selain alam. Petugas keamanan berhenti dan memberitahu Sing He, nona sia kau bisa keluar sekarang. Mobil di sana akan mengantarmu ke bandara. Sing He menatap keamanan dengan dingin. Apakah kau dengan tulus berpikir aku akan mencapai bandara dalam keadaan utuh? Keamanan sangat terkejut. Tentu saja. Kau akan membayar mahal untuk kebodohanmu. Saat Sing He berkata begitu, pintu itu terbuka. Dua pria berpakaian hitam menyeret Sing He keluar dari mobil dengan kasar dan menjepit telapak tangan mereka di atas mulutnya. Keamanan sangat terkejut, ini berbeda dari yang mereka katakan padanya. Pria itu bergegas membantu Sing He tetapi salah satu pria menahannya dan melemparkannya sebuah telepon. Bos ingin berbicara denganmu, jika kau memiliki pertanyaan, kau dapat menanyakannya langsung. Penjaga keamanan mengangkat telepon dan suara merendahkan tong yang melayang dari ujung yang lain. Jika kau masih menghargai hidupmu, maka ikuti petunjukku dengan cermat. Ingatlah, setelah Xia Sing He turun dari mobilmu, dia menghilang dari pandanganmu dan kau tidak tahu kemana dia pergi. Namun, berpikirlah kau melihatnya masuk ke mobil yang kau tidak dapat mengidentifikasi. Bab 606, Bertahan Demi Dirinya Sendiri Ini semua diatur olehnya, dan kau tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah kau mengerti? Nona Tom, mengapa kau melakukan ini? Kau baru saja memberitahuku. Siapa yang akan menanyaiku? Jika kau tidak mengikuti perintahku, tidak ada yang dapat menjamin apa yang akan terjadi padamu. Bagaimanapun, kau harus tahu bahwa aku di atas hukum, kata Tom Yan puas dan itu dinginkan keamanan. Pada saat itu, dia mengingat kata-kata terakhir Sing He kepadanya. Kau akan membayar mahal untuk kebodohanmu. Memang, betapa bodohnya dia. Dia ditipu oleh Tom Yan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan, Sing He sudah dibawa pergi dan pelakunya adalah Tom Yan. Jika dia tidak mengikuti perintahnya, hasilnya hanya kematian. Satu-satunya harapannya adalah mengikuti tuntutannya. Bahkan jika Nyonya Presiden mempercayainya, dia akan dipecat karena pekerjaannya yang ceroboh. Apapun, seperti yang dikatakan Sing He, dia akan membayar satu atau lain cara. Keamanan hanya bisa berharap bahwa pembayarannya tidak akan terlalu besar. Asteris. Pasukan Tom Yan melakukan pekerjaan mereka dengan cepat. Meskipun penculikan itu tiba-tiba, Sing He tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Cukup aneh ini bukan pertama kalinya dia diculik. Orang-orang berpakaian hitam gelisah dengan sikap tenangnya yang luar biasa. Namun, karena Sing He sudah diikat, dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia mau. Kerjasamanya mungkin karena pasrah pada nasibnya. Itu tidak sepenuhnya salah karena Sing He menyadari bahwa perlawanan akan sia-sia. Mereka mengikat keempat anggota tubuhnya dan menutupi matanya. Dia tidak bisa bergerak atau melihat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan lokasi mereka melalui syarat audio. Namun, dibandingkan dengan orang-orang Tian Xin, orang-orang ini adalah profesional. Mereka tidak memberi Sing He kesempatan apapun dan sepanjang jalan, dia tidak mengambil petunjuk yang berharga. Akhirnya, dia ditarik keluar dari mobil dan dilemparkan ke ruang bawah tanah. Dia tahu itu di bawah tanah karena bau jamur dan ketinggian tempat dia jatuh. Para pria menghilang dan meninggalkannya di sana. Sing He mengira pelakunya akan muncul secara pribadi membunuh atau tertawa di wajahnya sehingga dia benar-benar terkejut ketika mereka baru saja meninggalkannya di sana. Dengan kata lain, mereka akan membopongnya dan membiarkannya mati karena kelaparan. Asteris. Sing He telah menghilang. Kelompok Ali menunggunya untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia tidak muncul dan teleponnya tidak dapat dihubungi. Mereka menyadari sistem triangulasi pada teleponnya telah diaktifkan untuk waktu yang singkat sebelum sinyal terputus. Karena itu, sesuatu pasti terjadi pada Sing He. Mereka mulai khawatir. Sam segera beraksi. Ali, kau tinggal di sini untuk menunggu Sing He. Karen menghubungi keluarga si sekarang dan kemudian memberi tahu tentang hal ini. Wolf dan aku akan pergi mencarinya. Baik. Kemudian mereka berpisah menjalankan tugasnya. Sam dan Wolf memimpin keamanan untuk mencari Sing He. Karen menghubungi penatuasi karena jika sesuatu benar-benar terjadi pada Sing He, keluarga si perlu tahu karena mereka mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Ketika dia menerima panggilan telepon Karen, wajah penatuasi redup. Itu adalah hal yang dia takuti, sesuatu yang buruk terjadi pada Sing He. Bab 607. Dia datang. Nada bicara penatuasi mencerminkan suasana hatinya yang tertekan. Oke, aku mengerti. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkannya segera. Jika ada pembaruan, telepon aku. Baik Karen berjanji sebelum menutup telepon. Ketika penatuasi bersiap untuk memanggil Presiden, panggilan lain datang untuknya. Itu dari rumah sakit. Hati penatuasi berhenti. Takut itu akan menjadi berita buruk tentang Dubai. Dia menekan tombol terima panggilan dengan tangan bergetar. Suara ceria dokter itu keluar. Penatuasi, selamat. Tuan muda si sudah bangun. Penatuasi berdiri karena sukacita semata. Apa katamu? Tuan muda si sudah bangun. Akhirnya dia bangun. Asteris. Ini adalah berita bagus bagi keluarga si. Mereka segera bergegas ke rumah sakit dan Dubai yang sadar menyapa mereka. Meskipun dia baru saja bangun, matanya setajam paku. Dia bersandar di tempat tidur, semangatnya seperti orang yang baru bangun dari tidur yang bermanfaat. Seolah-olah beberapa bulan terakhir bahkan tidak terjadi untuknya. Nyonya si berhenti dan memeluknya. Mubai, kau akhirnya bangun. Ibu sudah lama menunggu saat ini. Mata Mubai memindai kerumunan dengan cepat tetapi dia tidak melihat Sing He di antara mereka. Meskipun Sing He diselamatkan dari ledakan, dia masih tidak bisa berhenti khawatir sampai dia melihatnya secara langsung. Di mana Sing He? Mubai membuka mulut untuk bertanya. Penatuasi berkata dengan susah payah. Sejak kau bangun, maka kau memiliki hak untuk tahu. Beberapa saat yang lalu, sesuatu terjadi padanya. Mata Mubai melebar dan nadanya turun beberapa derajat. Kakek, apa yang kau katakan? Mubai, banyak hal terjadi ketika kau keluar dari itu. Penatuasi memberitahu Mubai tentang semua perkembangan terakhir. Setelah selesai, dia menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain membiarkannya pergi ke kota A saja. Kami tidak berpikir dia akan tiba-tiba menghilang seperti ini. Kami menduga dia telah diculik. Tetapi jangan khawatir, aku sudah menghubungi presiden dan dia telah berjanji untuk mengirim anak buahnya untuk pergi mencarinya. Meski begitu, Mubai tidak bisa mengistirahatkan jantungnya yang berdetak kencang. Dia duduk dan menarik selimut. Nyonya si menghentikannya segera. Mubai, apa yang kau lakukan? Pergi ke kota A. Mubai menjawab dengan tekat kuat. Ini mengejutkan semua orang di sana. Kau tidak bisa melakukan itu. Kau baru saja bangun. Kau tidak bisa terlalu banyak menekan tubuhmu begitu cepat. Kami akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah Sing Hei. Kau hanya perlu tetap diam. Penatuasi menasihatinya. Mata gelap Mubai bertemu dengan Penatuasi dan kata-kata keras ini keluar dari mulutnya. Kakek, kau sendiri telah mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Jadi bagaimana kau bisa mengharapkanku duduk diam di rumah sakit ini? Aku harus pergi ke kota A. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya atau memberikanku kembali kehidupan ini akan sia-sia. Apa? Penatuasi dan yang lainnya tercengang tanpa kata-kata. Jika sesuatu terjadi pada Sing Hei, Mubai juga akan menyerahkan hidup barunya. Mereka akhirnya memahami keyakinannya dan tidak menghentikannya lagi. Mubai memanggil jet pribadi dan terbang ke kota A. Sing Hei tidak tahu Mubai akan datang. Dia masih berjuang untuk menemukan cara demi menyelamatkan dirinya sendiri. Keluarga Lin tidak tahu Mubai akan datang juga. Badai akan mengamuk di kota A. Namun, tidak diketahui siapa yang akan tetap tinggal ketika awan-awan menghilang dan siapa yang akan menghilang dalam badai. Bab 608. Mencari sia Sing Hei Meskipun penatuasi telah pensiun, Presiden masih menghargai kontribusinya. Selain itu, Sing Hei adalah insinyur di balik jantung mekanis, sehingga kepergiannya menjadi prioritas utama Presiden. Dia telah memerintahkan semua anak buahnya untuk pergi mencarinya. Tidak hanya itu, banyak orang lain juga membantu pencarian. Kelompok Sam sedang mencarinya. Keluarga Gu dan keluarga Yan juga mencarinya. Keluarga Guli dan Yan Lu keduanya berbasis di kota A. Ketika mereka mendengar kabar buruk dari Munan, mereka segera menjangkau rumah mereka untuk meminta bantuan. Bahkan dunia bisnis di kota A keluar dan mencari Sing Hei, ini adalah pengaruh Mubai. Dengan kata lain, seluruh kota A sedang mencari Sing Hei. Tong Yan tidak berharap bahwa seluruh kota akan dimobilisasi hanya karena Sing Hei telah menghilang selama setengah hari. Bahkan Luki mengirim anak buahnya untuk membantu pencarian. Skala penyelamatan pencarian tidak membuat Tong Yan merasa tidak nyaman, malah dia kesal. Siapa wanita sederhana ini yang pantas mendapatkan perhatian banyak orang? Di dunia ini, tidak ada wanita yang diizinkan untuk mengatasinya. Ini menguatkan tekad Tong Yan agar Sing Hei mati kelaparan. Lagi pula, dia disegel dari dunia dan selama keamanan tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan menemukan Sing Hei. Satu minggu kemudian, setelah Sing Hei meninggal, semuanya akan terlambat. Mengenai konsekuensi untuk membunuh Sing Hei, Tong Yan sama sekali tidak khawatir. Dia yakin bahwa tidak ada yang bisa menghakiminya, karena keluarga Sen dan keluarga Tong akan melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Kematian Xia Sing Hei akan ditutup-tutupi dan tidak ada yang akan menemukan kebenaran. Bagaimanapun, Tong Yan dibesarkan dalam kehidupan di mana kesalahan tidak memiliki konsekuensi serius. Dia adalah putri yang berharga dari seluruh dunia, tidak ada yang bisa menghakiminya. Dia beberapa level di atas semua orang. Jelas tidak ada yang akan menyalahkannya, bahkan jika mereka tahu dia bertanggung jawab atas kematian seorang wanita biasa seperti Xia Sing Hei. Sebaliknya Tong Yan mulai membayangkan kebahagiaan di wajah Lin Xuan ketika dia tahu dia telah membantunya menghilangkan musuh yang begitu besar. Dia akan sangat menghargai bantuannya. Sama seperti masa kanak-kanak, setiap kali dia membantunya merawat orang-orang tertentu, dia akan sangat gembira dan bersedia menemaninya selama beberapa hari. Kali ini, dia akan sangat senang dengan pencapaiannya dan mungkin akan cukup senang untuk setuju menjadi pacarnya. Misi penyelamatan untuk Sing Hei berlanjut sementara Tong Yan tersesat dalam mimpi indahnya. Asteris Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukan jejak Sing Hei. Petugas keamanan ditahan. Dia bersumpah pada hidupnya bahwa Sing Hei meminta untuk keluar dari mobilnya dalam perjalanan ke bandara dan melompat ke mobil lain. Karena itu, dia juga tidak tahu kemana dia pergi. Beberapa interogasi selanjutnya dan kesaksiannya masih sama. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena jika dia melakukannya, dia akan memiliki kematian Sing Hei di tangannya. Mereka tidak akan menghukum Tong Yan dan dia akan menjadi kambing hitam yang sempurna. Karena itu, dia tidak akan mengungkapkan kebenaran apapun yang terjadi. Dia sudah mengambil langkah pertama yang salah dan jalan kembali telah dihapus sehingga dia hanya bisa melanjutkan jalan dosa sambil mengabaikan hati nuraninya. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk tentang Sing Hei darinya. Malam telah tiba, tetapi Sing Hei masih belum ditemukan. Selain keluarga Lin yang merayakan di balik pintu tertutup, semua orang sangat khawatir. Bahkan Nyonya Presiden merasakan hal itu. Dia khawatir tentang keselamatan wanita berbakat itu, dan dia merasa bersalah karenanya. Bagaimanapun, keamanannya sendiri yang kehilangan Sing Hei. Presiden memperhatikan kegelisahannya dan menghiburnya. Jangan khawatir, polisi sedang melakukan pencarian menyeluruh saat kita berbicara, mereka pasti akan menemukannya. Bab 609. Masuk ke dalam rumah Presiden. Mari kita berharap begitu, pada saat Nyonya Presiden mengatakan itu telepon Presiden berdering. Itu sekretarisnya, rupanya si Mubai dari keluarga si ada di sana untuk menemuinya. Presiden terkejut, si Mubai. Ya, dan dia berkata bahwa jika Anda menolak untuk melihatnya, dia tidak dapat menjamin apa yang akan dia lakukan. Sekretaris itu melaporkan dengan cemas. Mubai secara terbuka mengancam Presiden, dia benar-benar berani. Jika bukan karena identitasnya yang unik, sekretaris akan memanggil keamanan. Dapat dimengerti bahwa Presiden terkejut, si Mubai berani mengancamnya. Namun, dia tidak tersinggung, sebaliknya dia memerintahkan, biarkan dia masuk. Baiklah, siapa itu? Nyonya Presiden bertanya, dan Presiden menghela nafas. Ini si Mubai dari keluarga si. Nyonya Presiden terkejut. Dia sudah bangun. Dia pasti ada di sini untuk Sing He. Pasti begitu. Mubai dengan cepat dipimpin oleh pihak keamanan. Dia datang sendirian dan di kursi roda, didorong ke dalam ruangan oleh petugas keamanan. Di belakangnya ada 10 penjaga keamanan. Mereka takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mubai tidak terpengaruh oleh peningkatan keamanan, ekspresinya tenang dan kehadirannya kuat. Presiden dan istrinya menghela nafas ketika mereka melihatnya. Pemuda ini benar-benar memiliki keberanian dan semangat untuk berani masuk ke rumah Presiden sendirian. Mubai menyapa mereka dengan tenang dan berkata, Maaf ini bukan maksudku untuk mengganggu tetapi tunanganku telah menghilang setelah dia tiba di sini, jadi aku agak khawatir. Presiden mengangguk penuh pengertian. Aku bisa mengerti perasaanmu, tetapi kau seharusnya tidak menerobos masuk ke sini tanpa undangan. Kali ini, aku akan memaafkanmu atas rasa hormatku kepada kakekmu, tetapi itu lebih baik tidak terjadi lagi. Jangan khawatir, selama Singhae aman, aku tidak akan melakukan apa-apa, jawab Mubai dengan acuh tak acuh. Presiden dan istrinya terkejut. Dengan kata lain, jika sesuatu terjadi pada Singhae, dia akan melakukan sesuatu untuk menyakiti mereka. Si Mubai, apakah kau mengerti siapa yang kau ancam? Presiden mempertanyakan dengan serius. Mubai tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia menyeringai. Aku tahu betul apa yang aku lakukan oleh karena itu, Tuan Presiden, aku harap kau dapat menemukan Singhae segera. Aku hanya punya satu permintaan, dia harus kembali dengan selamat. Kami juga berharap dia aman. Yonya Presiden mengalah. Jangan khawatir, aku yakin polisi akan menemukannya segera. Tetapi masih belum ada berita meskipun setengah hari telah berlalu, Mubai menyuarakan ketidakpuasannya. Karena itu, aku datang sendiri, berharap dapat mendengar sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dia mulai gelisah ketika melihat Presiden dan istrinya, tetapi dia menguatkan diri untuk menghadapi interogasi. Dia tidak punya pilihan selain berbohong, karena kebenaran hanya akan membawanya kepada kematian. Mubai duduk di kursi roda tiba-tiba bertanya dengan nada dingin, kau lah yang bertanggung jawab untuk mengantar Singhae keluar dari rumah Presiden.